Jadi, kami sudah marah, saya juga terlalu lalu, ya, pasal kita semuanya fokus yang kerasi bagaimana kita bisa mengambil ilmu-ilmu ini supaya ilmu yang bermanfaat. Nah, kita akan menjadi anak yang kreatif, anak yang produktif, dan ya, kita bisa mengelurkan hobi atau skill yang ada di dalam kita, ya. Jadi, kalau kita sudah mencuri ilmu-ilmu, kita akan mengambil ilmu-ilmu. Masukkan air dalam panci, dipanaskan sampai mendidih. Jangan dipanaskan, setelah 10 detik, dia langsung kasih mati. Tidak enak itu mie-nya. Sudah itu, kalau sudah mendidih airnya, masukkan mie ke dalam panci, ya, dalam air mendidih. Tunggu sampai 3 menit, matikan kompornya. Kalau tidak mati kompor, tak bisa kebakaran, ya. Pindahkan isi panci ke dalam mangkok, supaya lebih mantap makannya pakai mangkok, Ki. Berikutnya, tuang bumbunya, baru deh jadi mie instan yang siap makan, yang enak. Afan, kering. Afan sedikit. Kayaknya slide-nya tidak berjalan, Kak. Oh, tunggu-tunggu. Apa yang tampil di layar, Kak? Masih poin yang pertama, masih slide yang pertama. Coba saya close dulu. Kalau ini muncul enggak? Ya, sebelum mengenal programming. Oh iya, kalau dikasih begini? Masih sebelum mengenal programming. Oh iya, coba saya tes. Ini apa yang muncul, Kak? Masih yang tadi? Masih slide ini, sebelum mengenal program. Saya kasih. Ini saja ya. Kalau begini mudah-mudahan bisa besar kelihatannya. Ya, sekarang sudah dimegami. Insya Allah bisa kelihatan ya. Kita lanjutkan. Kita sampai mana tadi? Sampai membuat mie ya. Sampai membuat mie. Jadi, kalau kita mau bikin mie, arah langkah-langkahnya. Tidak boleh. Misalnya, ini kita tidak mau kerja ini. Masukkan mie ke dalam panci. Bila, tidak mau dia kasih masuk dalam panci. Mau langsung kasih masuk dalam perut? Tidak boleh. Karena mie tidak bakal jadi. Ini dia. Jika salah satu proses tidak dikerjakan. Bisa enggak siap santap ini mie instannya seperti ini yang digambar? Tidak bisa ya. Paling mie-nya itu terasa keras. Bumbunya masih dalam bungkus dan sebagainya. Kita lanjut. Ini dia. Sama dengan membuat program, membuat aplikasi, buat game atau apa namanya nanti. Itu dulu yang harus kita tentukan. Kita harus bikin dulu langkah-langkah kerjanya. Atau apa namanya tadi itu langkah-langkah kerja? Algoritma. Supaya jelas caranya dibuat dan aplikasinya bisa bekerja dengan baik nanti. Oke. Di sini ada latihan. Tadi kakak sudah sampaikan. Silahkan disiapkan kertas dan spidol. Antara spidol bisa pulpen, bisa pensil. Tadi kan kita ambil satu contoh. Contoh mie instan. Sekarang coba kakak mau adik-adik menyiapkan satu contoh yang mau dibuat selain mie instan. Apa kira-kira itu berikutnya? Tulis di kertas itu langkah-langkah kerjanya. Harus berurutan. Dari awal sampai terakhir. Coba kira-kira tiga menit cukup ya. Nanti kalau sudah dikirim fotonya ke grup. Grup jagoan muslim. Nanti kakak mau coba lihat satu atau dua orang. Silahkan adik-adik jagoan muslim dikerjakan latihan satunya. Nanti insya Allah ada latihan dua, latihan tiga, sampai latihan empat. Mudah-mudahan cukup waktunya. Silahkan sambil dikerjakan. Karena ini materi yang sebenarnya banyak materinya. Kalau mau dipelajari baik-baik ini bisa sampai lima hari. Tapi kita pelajari satu jam saja. Mudah-mudahan bisa banyak yang dipahami. Oke, silahkan kita kasih waktu tiga menit. Silahkan siapkan kertasnya dengan besok. Jadi Kak Fikri, contohnya Kak Andi mau bikin teh atau bikin susu. Saya mulai dari awal ya. Naikkan air. Seperti itu. Ya, bisa Kak Andi. Siapkan dulu ininya. Baru dimasak ininya. Ting-ting-ting. Ya, Adi deh. Ya, gitu ya. Oke, silahkan. Oke, dua menit lagi. Ya, silahkan yang sudah selesai boleh kirim di grup ya. Di grup jagoan muslim. Apa percaya atau komen yang di kemudian. Saatnsipkan di grup ayu. Ada pertanyaan disini. Kak Fikri Kalau ada yang kesulitan untuk foto Boleh tidak diperlihatkan lewat kamera Zoom-nya saja Oh iya, diperlihatkan di kamera saja Yang penting ada satu orang mungkin Atau dua orang paling banyak Itu yang kita ambil satu contoh Oke, silakan semua jagoan Muslim Mengerjakannya dan boleh perlihatkan di kamera Zoom-nya Dan lebih bagus lagi kalau dia bisa foto dan kirim di grup Oke, sudah ada satu yang mengirimkan Ini langkah-langkah membuat apa ini? Membuat Milo kayaknya Dari Saleh Al-Usaimin Dari Samarinda Masya Allah Beli Milo Habis itu, yang nomor dua ini Air dimasak supaya panas Siapkan gelasnya Empat Dikasih gula Sama Milo yang sudah dibeli tadi Berikutnya Tuangkan air panas Dan diaduk Siap dia diminum Itu dia langkah kerjanya Langkah kerja untuk membuat Milo Masya Allah Bagaimana kira-kira kalau yang langkah keberapa kita kasih hilang Airnya tidak dimasak Tidak bisa jadi Milo Tidak bisa dia larut dalam air Jadi seperti itu Untuk algoritma harus dikerjakan semua dan berurutan Seperti itu algoritma Kita lanjut ya Kita lanjut saja Supaya bisa cepat selesai Karena waktu kita terbatas Nah ini dia Apa itu programming? Jadi kita sudah belajar tadi algoritma Sekarang kita cari tahu lagi Apa itu programming? Jadi programming itu Seperti ini dia Sebuah aplikasi kan Tersusun dari Banyak perintah Atau banyak algoritma yang berbentuk baris-baris kode Nah ini saya lupa tampilkan Seperti apa itu baris-baris kodenya ya Berikutnya Baris kode tersebut saling berhubungan satu sama lainnya Jadi sama kalau kita menulis cerpen Ada yang pernah menulis cerpen atau cerita Atau menulis apa begitu Salah cerita ya Itu kan berhubungan antara baris yang satu Dengan baris atasnya Dengan baris bawanya Itu berhubungan Tidak mungkin kalau kita Membuat satu cerita Misalnya Cerita tentang Belajar matematika Tidak mungkin tiba-tiba di situ ada masuk Cerita tentang makan Pasti berhubungan dengan Cerita matematika Sama ini baris-baris kode Dia pasti berhubungan satu sama lain Nah itulah dia programming Bagaimana kita menyusun Itu perintah-perintahnya menjadi satu aplikasi Sama tadi yang algoritma Kita susun Kita kerjakan satu persatu Jadilah satu langkah kerja Begitu dia kalau programming Disusun perintah-perintahnya yang berbentuk Baris-baris kode Yang berurutan juga Satu sama lain Tidak boleh ada yang tidak ditulis Nanti dia Menjadi sebuah aplikasi Berikutnya Proses kerja programming Ini dia Bagaimana itu aplikasi dibuat Aplikasi dibuat seperti ini Caranya jagoan muslim sekalian Kita bentuk dulu perintahnya Berbentuk bahasa manusia Karena kan beda bahasanya manusia Dengan bahasanya komputer Kalau bahasanya komputer itu Dia cuma mengerti dua Cuma mengerti angka 0 Sama angka 1 Jadi Ini kita bikin dulu Perintah berbentuk bahasa kita Dimasukkan Atau kita Apa namanya itu Kalau memasukkan sesuatu Kedalam komputer Di Diketik Berikutnya Komputer kan ada otaknya Ada otaknya komputer Ini Diingat-ingat pelajaran komputernya Pelajaran tik Namanya otaknya komputer itu Prosesor Jadi Komputer itu mempelajari Perintah yang sudah kita ketik Yang sudah kita masukkan Dicocokkanlah dengan bahasanya komputer Tadi itu Yang cuma mengerti dua Angka 0 sama angka 1 Yang berikutnya Kalau sudah dipelajari Itu perintah yang kita masukkan Dicocokkan lagi dengan bahasanya Si komputer Tampil deh hasil kerjanya Dengan Apa yang kita mau Seperti Contoh Kita mau bikin Aplikasi untuk Menjumlahkan Kita ketik Sesuai dengan Bahasa manusia Yang dimengerti Sama komputer Nanti komputer yang Yang dia pelajari itu Dia yang susun Berikutnya Jadi deh Aplikasi untuk menghitung Kita masukkan angka-angka Bisa dihitung Berikutnya Bentuk-bentuk Programming Ada yang Ada yang gampang Dipelajari sama Anak-anak Ada yang susah Yang sebelah kiri ini Dia bentuknya Seperti puzzle Kita lihat saja Ada warna-warninya Ada bentuk-bentuknya Kalau yang sebelah kanan Ini yang Textual Programming Cuma huruf-huruf Sakitnya matanya Kalau mau Diperhatikan Apa ini huruf-huruf Jadi yang kita pelajari Hari ini Cukup yang sebelah kiri saja Yang block Programming Ini yang Textual Programming Nanti kalau Sudah 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 Banyak belajar Di block Programming Baru kita pindah Ini yang huruf-huruf Dan Kalau mau Membuat sesuatu Yang Banyak Digunakan Atau sesuatu Yang Besar Ini yang dipakai Textual Programming Tapi kalau mau Belajar dulu Yang ini Yang sebelah kiri Yang block Programming Ini kita santai saja Kayak main puzzle Nantinya Mudah-mudahan Cukup waktu Kita ada praktek Nanti Berikutnya Apakah aplikasi Dibuat hanya dengan Programming Ternyata tidak cukup Cuma dengan Programming Jangan Muslim sekalian Ada yang namanya Design Ini kalau tidak Salah KKKK di LPAR Sudah pernah juga Bikin Pelatihan Desain Kalau tidak Salah ingat Sudah pernah juga Ada Pelatihan Desain Jadi ini Bedanya Kalau yang Ada desainnya Dengan tidak ada Desainnya Yang sebelah kiri Ini Yang Yang sering Buka laptop Buka komputer Pasti tahu Apa ini Yang sebelah kiri Ini tampilan Di Windows Start menu Kalau yang Sebelah kanan Ini Tidak Didesain Tidak Dikasih Warna-warni Tidak Dikasih Gambar-gambar Cuma Begini Jadinya Cuma Tulisan Tulisan Jadi Selain Kita Susun Kode Programnya Atau Kita Programming Harus Ada desainnya Supaya Bagus Dilihat Meskipun Kalau tidak ada desainnya Bisa juga Bekerja Tapi Kurang Menarik Kita lanjut Apa Gunanya Belajar Programming Disini Harus kita ketahui Apa Gunanya Kalau kita Melakukan Sesuatu Jagoan Muslim Sekalian Tidak Boleh Melakukan Sesuatu Yang Tidak Tahu Apa Gunanya Apa Untungnya Apa Rujinya Apa Manfaatnya Ketika Belajar Programming Kalian Akan Seperti Ini Yang Kalian Akan Dapatkan Kalau Belajar Programming Dengan Belajar Programming Kita Dilatih Untuk Menyusun Sesuatu Dengan Rapi Dan Teratur Seperti Tadi Yang Algoritma Ini Latihan Untuk Kita Untuk Menyusun Langkah Langkah Kerja Bagaimana Kita Menyusun Sesuatu Dengan Rapi Dengan Teratur Itu 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 Didapat Dari Belajar Programming Berikutnya Otak Kita Juga Akan Dilatih Berpikir Memecahkan Masalah Dengan Tenang Biasa Kalau Kita Belajar Programming Kita Sudah Susun Program Programnya Blok Kodenya Ada Yang Salah Ada Yang Mungkin Kita Salah Susun Salah Tulis Disitu Kita Harus Lihat Dari Pertama Apa Yang Salah Ini Itu Bisa Dibawa Kehidupan Sehari Hari Kalau Ada Sesuatu Yang Salah Dari Kita Kita Ingat Apa Dari Pertama Kita Urut Ternyata Ini Yang Salah Ini Yang Kita Perbaiki Itu Yang Kita Bisa Pelajar Dari Programming Berikutnya Kreativitas Lebih Terasa Lebih Kreatif Kita Kenapa Lebih Kreatif Setelah Belajar Programming Banyak Yang Ide Ide Yang Muncul Kita Mau Bikin Apa Nanti Ada Dipelajari Apa Yang Bisa Kita Buat Dengan Programming Pokoknya Kalau Kita Belajar Programming Itu Banyak Ide Muncul Kita Mau Bikin Misalnya Aplikasi Untuk Apa Aplikasi Supaya Kita Tidak Terlembat Ke Sekolah Misalnya Atau Aplikasi Supaya Apalagi Supaya Kita Ingat Kerja PR PR Nya Bisa Tampil Disitu Bilang Ini Belum Pd Kerja Misalnya Dan Banyak Lagi Aplikasi Yang Bisa Kita Bikin Dengan Programming Kita Lanjut Apa Saja Yang Bisa Dibuat Dengan Programming Yang Pertama Aplikasi Atau Situs Web Untuk Belajar Waktu Pandemi Kemarin Kebanyakan Kita Sekolah Online Kalau Sekolah Online Kita Cuma Berhadapan Dengan HP Smartphone Kita Berhadapan Dengan Laptop Kita Tidak Berhadapan Langsung Dengan Guru Tidak Berhadapan Langsung Dengan Teman Teman Kita Mungkin Juga Buku Tidak Ada Di Sini Di Hadapan Kita Kita Berhadapan Dengan Laptop Atau HP Sehingga Dibuat Ada Yang Namanya Aplikasi Atau Situs Web Website Untuk Membantu Belajar Kita Seperti Google Classroom Seperti Ini Yang Kita Pakai Sekarang Zoom Zoom Meeting Itu Dibuat Dengan Programming Itu Dibuatkan Perintah Perintah Algoritmanya Segala Macam Berikutnya Aplikasi Sehari Hari Contohnya Whats Facebook Facebook Instagram Dan Semua Aplikasi Yang Kita Gunakan Sehari Hari Di HP Kita Itu Dibuat Dengan Programming Kita Susun Programnya Untuk Membuat Aplikasi Yang Canggih Seperti Itu Tapi Bukan Ini Yang Kita Pelajari Bagaimana Caranya Bikin Bikin Aplikasi Facebook Bikin Aplikasi Whatsapp Bukan Terlalu Wow Kita Belajar Yang Sedikit Sedikit Berikutnya Bikin Game Tentunya Game Yang Bermanfaat Itu Juga Bikin Game Harus Melalui Programming Kita Susun Bilang Kalau Misalnya Ini Ini Yang Digambar Ini Game Tembak Tembak Mungkin Ini Kita Harus Tentukan Dulu Kalau Tembak Ini Dapat Skor Berapa Kalau Tembanya Ini Dapat Skor Berapa Kalau Kena Ini Mati Itu Harus Disusun Pakai Programming Selain Tadi Ada Yang Namanya Desain Berikutnya Ini Yang Menarik Sebenarnya Ini Yang Mainannya Kak Fikri Membuat Program Pada Robot Disini Beberapa Tahun Kak Fikri Mengajar Di Salah Satu Sekolah Di Makassar Sebelum Mengajar Di SDI Tidak Umah Kakak Disitu Mengajar Sekol Robotik Jadi Ini Teman-teman Yang Arah Digambar Ini Dia Lagi Membuat Suatu Robot Ya Robot kan Ada Bagian-bagian Tubuhnya Ada Juga Baterainya Robot Juga Ada Otak Tapi Otak Ini Masih Kosong Ya Masih Kosong Otak Ini Robot Bagaimana Cara Mengisinya Supaya Robot Ini Bisa Bekerja Seperti Yang Kita Mau Dengan Programming Kita Masukkan Perintah Perintah Robot Kalau Ketemu Ini Berhenti Kalau Kalau Ketemu Ini Belok Kiri Belok Tanan Dan Sebagainya Ya Disitu Kerjanya Programming Kalau Pada Robot Ya Saya minum Dulu Ya Sedikit Berikutnya Kalau Kita Sudah Mengetahui Apa Saja Yang Bisa Dibuat Dengan Programming Tentu Sudah Banyak Yang Dipikiran Kita Ini Yang Paling Penting Juga Semoga Abi Dan Um Yatoya Dan Bunda Mendamping Saat Ini Pesan Untuk Jaguan Muslim Sekalian Gunakan Teknologi Secara Bijak Jadikan Teknologi Informasi Menjadi Sarana Untuk Menyebarkan Kebaikan Bukan Untuk Menjadi Sarana Perbuatan Dosa Dan Melalaikan Diri Maksudnya Apa Disini Jaguan Muslim Sekalian Maksudnya Ini kan Programming Salah Teknologi Jangan Sampai Kita Nanti Membuat Sesuatu Yang Bisa Menjadi Sarana Berbuat Dosa Atau Melalikan Diri Seperti Yang Banyak Sekarang Dibikin Orang Contohnya Game-game Yang Menghabiskan Uang Yang Pakai Apa Namanya Itu Pakai Chip-chip Atau Pakai Pokoknya Yang Ada Vouchernya Dibeli Itu Menghabiskan Uang Dan Menjadi Satu Dosa Berjudi Tidak Boleh Dalam Agama Kita Kita Beli Sesuatu Kita Pasang Nanti Disitu Kita Bisa Dapat Uang Atau Uang Kita Yang Diambil Sama Orang Tidak Boleh Kita Bermain Game Seperti Itu Berikutnya Inilah yang Harus Dijauhi Ini Semoga Di Perhatikan Juga oleh Ayah Bunda Atau Abi Dan Umi Sekarang Sangat Banyak Ini Aplikasi Atau Game Dan Ini Juga Salah Satu Sesarannya Adalah Anal Soleh Kita Jadi Adik-adik Soleh Soleh Jagoan Muslim Harus Menghindari Yang Seperti Ini Kalau Bertemu Di Internet Di Internet Atau Kalau Download Aplikasi Atau Game Yang Mengandung Kekerasan Yang Main Bunuh-bunuhan Pukul-pukulan Kita Jauhi Supaya Kita Tidak Terpancing Untuk Praktikan Langsung Jangan Sampai Suka Main Game Yang Buku Pukul-pukul Akhirnya Di sekolah Pukul Temannya Jangan Seperti Ini Berikutnya Yang Ada Kata-kata Kasarnya Kata-kata Mengumpat Mencelah Cara Kotor Kita Hindari Seperti Ini Berikutnya Apa Ini Gambar Yang Disini Gambar Orang Cuma Pakai Pakai Dalam Tidak Boleh Soleh Soleh Sekalian Para Jagoan Muslim Untuk Mengakses Aplikasi Atau Game Atau Apa Saja Yang Muncul Di HP Kita Di Laptop Kita Yang Membuka Aurat Begitu Juga Dengan Kalian Semuanya Kalau Masukkan Sesuatu Harus Menutup Aurat Banyak Game Yang Memunculkan Aurat Jangan Sampai Itu Yang Kita Mau Tiru Kita Mau Seperti Di Karakter Game Yang Menampilkan Aurat Tidak Boleh Karena Itu Bukan Ajaran Agama Kita Kita Menutup Aurat Untuk Melindungi Diri Kita Dari Azab Allah S.W.T Dan Ini Juga Yang Gambar Pelangi Pelangi Ini Mudah Mudahan Di Perhatikan Juga Sama Ayah Dan Bunda Sekalian Atau Abi Dan Ummi Yang Mendampingi Para Jaguan Muslim Cukup Banyak Ini Aplikasi Atau Game Sekarang Yang Mengandung Konten Ini Konten LGBT Pokoknya Kalau Para Jaguan Muslim Sekalian Menemukan Ada Warna Warna Seperti Ini Ada Ajakan Bahwa Laki Laki Itu Dengan Laki Laki Itu Bisa Hidup Bersama Lebih Dari Teman Atau Perempuan Dengan Perempuan Juga Bisa Hidup Bersama Dalam Situ Rumah Bukan Sekedar Teman Dijauhi Jangan Dibuka Yang Seperti Itu Karena Itu Merupakan Perbuatan Terlarang Yang Dilaknat oleh Allah S.W.T Allah Ini Yang Harus Kita Jauhi Dari Internet Dari Aplikasi Bahkan Dari Game Yang Mungkin Nanti Muncul Di Hadapan Kita Ini Juga Agak Banyak Ini Pesan Untuk Ayah Dan Bunda Atau Midang Adi Sekalian Ini Ada Batasan Waktu Menurut Beberapa Pengamat Berapa Jam Yang Maksimal Untuk Para Anak Soleh-solehah Jagoan muslim Sekalian Mengakses HP Mengakses Laptop Di Sini Untuk Usia Di atas Lima Tahun Maksimal Dua Jam Dalam Satu Hari Ini Sudah Lama Sekali Kalau Dua Jam Kita Di Depan HP Terus Usahakan Jangan Sampai Terlalu Lama Di Depan HP Al-Quran Tidak Pernah Dibuka Buka Kita Lanjut Ini Adalah Latihan Kedua Setelah Tadi Kita Belajar Tentang Apa Programming Apa Yang Bisa Kita Buat Dengan Programming Coba Ambil Kertas Yang Tadi Siapkan Kertas Dan Spidol Pencil Coba Pikir Apa Satu Masalah Yang Kemungkinan Bisa Diselesaikan Dengan Programming Coba Tulis Di Kertas Itu Aku Ingin Membuat Apa Misalnya Aplikasi Untuk Ini Dengannya Aku Berharap Titik-titik Bisa Diselesaikan Contoh Seperti Yang Tadi Aplikasi Supaya Bisa Tidak Terlambat Ke Sekolah Dengannya Aku Berharap Bisa Sekolah Tepat Waktu Setiap Hari Coba Diperlihatkan Juga Dikirim Ke grup Sepertinya Ada Yang Mengirim Tari Latihan Satu Saya Belum Lihat Silahkan Waktunya Tiga Menit Juga Silahkan Jaguan Muslim Menyelesaikan Latihan Kedua Yaitu Menuliskan Di Kertas Seperti Tadi Itu Membuat Aku Ingin Membuat Aplikasi Apa Yang Kita Mau Buat Apa Manfaatnya Mungkin Kalian Aplikasi Ini Yang Kita Buat Aku Berharap Seperti Ini Contohnya Tadi Yang Dicontohkan Aku Ingin Membuat Aplikasi Supaya Tidak Terlambat Aku Berharap Dengan Aplikasi Ini Aku Bisa Datang Sekolah Tepat Waktu Silahkan Ditulis Dan Difoto Dan Kirim Ke Grup Karena Waktu Kita Tinggal 30 Menit Semoga Nanti Aplikasikan Langsung Kita Bisa Langsung Membuat Program Yang Mudah Atau Yang Tidak Terlalu Ribet Karena Waktu Kita 30 Menit Lagi Oke Insya Allah Kalau Sudah Ada Satu Yang Mengirimkan Langsung Lanjut Kita Baca Dan Lanjut Sambil Saya Baca Baca Juga Ini Latihan Satu Banyak Ini Yang Bikin Pembuatan Teh Siapkan Teh Celup Ambil Gelas Tuang Air Mendidih Masukkan Teh Celup Minum Dengan Tangan Kanan Bagus Berarti Semakin Kreatif Ada Masya Allah Ada yang Gambar Ini Sama Juga Teh Manis Yang Lebih Keren Ini Membuat Ruk Mainan Dari Kardus Menyiapkan Bahan Menggunting Kardus Mengikuti Pola Mengolem Pola Yang Sudah Digunting Tapi Belum Sampai Selesai Ini Ya Tidak Apa-apa Nanti Dilengkapi Ya Oke Masya Allah Sambil Dipikirkannya Saya mau Bikin Apa Ini Supaya Menyelesaikan Masalah Bisa Misalnya Kalau Mau bikin Robot Seperti Yang Tadi Bisa Saya mau Bikin Robot Untuk Mengambil Makanan Dari Dapur Bisa Ya Yang penting Itu Kita Belajar Sedikit Sedikit Dulu Bisa Jangan Meslim Sekalian Oke Atau Kita Lanjut Saja Sambil Dikerjakan Untuk Memanfaatkan Waktu Oke Masuklah Kita Di Poin Nomor Empat Yuk Mulai Belajar Programming Apa Saja Yang Perlu Kita Siapkan Yang Pertama Ini Niat Dan Semangat Kalau Tidak Niat Belajar Tidak Usah Lanjutkan Harus Dengan Niat Yang Tulus Kita Mau Belajar Untuk Menambah Ilmu Semoga Ilmu Yang Kita Pelajari Bisa Digunakan Untuk Menyebarkan Kebaikan Dan Semangat Harus Semangat Kita Belajar Sudah Ada Yang Masuk Ini Mau Bikin Aplikasi Berhitung Matematika Mau Menghitung Barangkali Bangun Datar Bangun Ruang Bisa Ini Bikin Aplikasi Alarm Untuk Sholat Berharap Masalah Apa Ini Omo Bikin Truk Bikin Robot Banyaknya Oke Kita lanjut Sambil Dikerjakan Yang Kedua Harus Ada Komputer Atau Laptop Atau Smartphone HP Tapi Lebih Banyak Yang Kita Bisa Bikin Kalau Pakai Komputer Pakai Laptop Dibanding Pakai HP Berikutnya Aplikasi Pendukung Ini Aplikasinya Nanti Kita Jelaskan Ada Internet Untuk Mencari Materinya Untuk Mencari Materi Pembelajarannya Dan Sedikit Tahu Bahasa Inggris Tahu-tahu Bahasa Inggris Sambil Kita Belajar Bahasa Inggris Kita Belajar Programming Karena Di HP Kita Di Laptop Bahasa Inggris Ini 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 Aplikasi Pendukung Scratch Nanti 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 Tampilkan Seperti Apa Tampilannya Scratch Dengan Tanker Tapi Sayangnya Scratch Tidak Ada Aplikasinya Di HP Tidak Ada Android Atau Iphone Dia Adanya Di Kalau Kita Pake Laptop Kita Pake Windows Kita Pake Mac Bisa Juga Kita Langsung Buka Di Websitenya Bisa Langsung Di Websitenya Kita Lakukan Programming Ada Memang Aplikasinya Di Websitenya Tidak Usah Kita Download Tapi Itu Dia Harus Pake Laptop Pake Komputer Bisa Kalau Setelah Kegiatan Ini Yang Mau Coba Pake Scratch Itu Bisa Ini Planker Ada Yang Di Komputer Laptop Ada Yang Di Smartphone Kita Pakai Inside Dulu Karena Sebenarnya Mirip Di Langkah Kerjanya Tampilannya Mirip Ini Dia Yang Di Atas Ini Scratch Jadi Ini Kayak Puzzle Puzzle Kita Tarik Mungkin Sudah Ada Yang Coba Aplikasinya Yang Sudah Download Tadi Sudah Ada Yang Coba Coba Sedikit Jadi Persis Kayak Puzzle Kita Tinggal Lihat Bentuk Bentuk Blok Blok Kita Tarik Tarik Baru Kita Jalankan Ada Tombol Run Kita Kita Bisa Bisa Bikin Bikin Tidak Ada Yang Berbayarnya Itu Gratis Semua Oke Langkah Pertama Silahkan Di Download Diunduh Aplikasinya Tinker Learn To Code Tinker 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 Bisa 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 Sambil Disimak Dulu Screenshot Tadi Coba Saya Buka Di HP Saya Tampilkan Di Kamera Sambil Dibuka Aplikasinya Tampilan Awal Seperti Ini Ini Yang Gambar Di Atas Ini Yang Sebilang Tadi Sebagian Berbayar Ini Aplikasi Hasil Karyanya Orang Juga Pake Tinker Ini Ini Kalau Kita Mau Coba Aplikasinya Atau Game Itu Ada Yang Berbayar Sebagian Ini Juga Workshop Berbayar Ini Jadi Kita Pilih Di Project Ini Tidak Kelihatan Susah Kelihatan Silahkan Sudah Dibuka Aplikasinya Sambil Sambil Diaktifkan Saya Zoom Kita Buka Aplikasinya Coba Kita Utak Akik Dulu Kita Pilih Yang Project Projects Sudah Sudah Kita Pilih Ini Yang Create New Project Disitu Kita Masuk Untuk Bikin Aplikasi Baru Bikin Project Baru Muncul Disini What What You Want To Create Apa Yang Kamu Bikin Pilih Yang Ini Saja Yang New Project Yang Lainnya Seperti Ini Fitur Berbayar Kita Langsung Pilih Saja New Project Kalau Sudah Muncul Ini Tolong Ditegur Kalau Agak Cepat Menjelaskan Ini Dia Yang Tampil Di Halaman Pertama New Project Ini Ada Yang Namanya Aktor Ini Yang Makhluk Apa Ini Yang Kartun Kartun Ini Bisa Diganti Bisa Kita Hapus Kita Ini Pilih Yang Sampai Ini Baru Kita Pilih Tanda Tambah Baru Bisa Kita Pilih Karakter Sesuai Yang Kita Mau Untuk Sekarang Kita Pakai Yang Ini Saja Dulu Kalau Mau Tambah Silahkan Bisa Terus Kakak Jelaskan Juga Ini Tombol Tombol Yang Disini Ini Tombol Play Kalau Kita Mau Jalankan Perintah Yang Sudah Kita Susun Bagaimana Caranya Bikin Perintah Kita Pilih Yang Ini Pilih Yang Gambar Di Paling Atas Ini Di Atas Ini Aktor Kalau Kita Mau Tambah Tadi Ini Tambah Aktor Tambah Gambar Di Belakang Bisa Pilih Yang Disini Yang Tanda Tambah Tadi Ini Tambah Baru Muncul Ini Kita Bisa Tambahkan Apa Tambahkan Aktor Atau Karakternya Kita Tambahkan Gambar Di Belakang Sini Yang Bisa Lebih Ceria Berikutnya Ini Ini Muncul Setelah Kita Tadi Mau Menyusun Programnya Menyusun Programnya Dengan Memilih Yang Ini Yang Paling Atas Di Halaman Ini Muncul Kalau Menu Yang Di Berikutnya Disini Kita Pilih Yang Aktor Supaya Ini Yang Kita Berikan Perintah Dia Kalau Yang Sebelah Ini Ini Dia Blok Program Yang Tersedia Jadi Perintah Perintah Ini Yang Bisa Kita Berikan Ke Si Aktor Ini Atau Karakter Bagaimana Caranya Coba 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 Jangan Mesim Sekalian Ditekan Salah Satunya Baru Tarik Ke Sebelah Kanan Silahkan Dicoba Tarik Yang Dari Sebelah Kiri Ini Tarik Ke Sebelah Kanan Ini Sudah Ada Yang Jadi Nanti Kita Coba Ini Apa Jadinya Yang Sudah Tampil Di Sini Sambil Di Tes Saya Bisa Kita Lanjut Sambil Kita Tes Tes Ini Memberikan Perintah Kita Aktifkan Kita Pilih Salah Satunya Disitu Nanti Juga Berfungsi Untuk Memberikan Pengulangan Perintah Misalnya Kita Kasih Satu Perintah Misalnya Kita Suruh Jalan Kita Suruh Jalan Jalan Disitu 10 Pixel Pake Pixel Namanya Disitu Bukan Pake Berapa Langkah Kita Suruh Jalan Dia 10 Pixel Kalau Kita Mau Suruh Lagi Jalan Seperti Itu Ada Menunya Disitu Yang Ini Yang Repeat Seperti Itu Dia Ada Juga Menu Motion Kalau Disini Kayaknya Yang Ini Yang Gambar Orang Jalan Sambil Dibuka Aplikasinya Sambil Dibuka Aplikasinya Sambil Kita Cari Tau Ini Sambil Buka Di HP Ini Sayangnya Lagi Di Casi Tidak Bisa Goyang HP Ya Motion Ini Yang Warna Biru Dan Kita Pilih Dia Dari Yang Gambar Orang Ini Di Sini Di Motion Ini Dia Fungsinya Untuk Memberikan Gerakan Pada Si Aktor Ini Atau Bisa Kita Tambah Ukurannya Kita Mau Kasih Besar Badannya Atau Kita Mau Kasih Suara Dia Bisa Disini Banyak Disini Menunya Ada Move Ini Move Kalau Kita Suruh Dia Bergerak Ada Disini Go To Kita Suruh Dia Kemana Kiri Kanan Macam Macam Ada Disini If On S Bounce Itu Kalau Dia Sudah Kita Suruh Jalan Sampai Di Ujung Kita Suruh Dia Kembali Kalau Tidak Ada Ini Jalan Terus Sampai Tau Kemana Sambil Dikaca Kacaki Saja Aplikasinya Tinker Berikutnya Lux Lux Ini Yang Gambar Gambar Kacamata Yang Ada Hidung Di Bawanya Gambar Orang Jalan Kita Lihat Yang Sebelah Kiri Disini Ini Kita Perhatikan Gambar Gambar Kecil Lux Ini Yang Gambar Gambar Orang Jalan Disini Mengubah Tampilannya Aktor Atau Memberikan Balon Kata Kalau Komik Begitu Dia Mau Bicara Muncul Balon Ada Tulisannya Situ Kata Kata Apa Yang Kita Kasih Berikutnya Gambar Gambar Speaker Di Bawah Ada Sounds Ini Kalau Kita Mau Kasih Bersuara Dia Ini Drawing Kita Langkai Ada Sensing Yang Gambar Ini Gambar Titik Baru Ada Gelombang Gelombang Sebelah Kiri Kanan Itu Fungsinya Kita Memberikan Kondisi Kalau Dia disentuh Bisa Kalau Dia disentuh Dia Memberikan Perintah Apa Begitu Berikutnya Function Kalau Ada Fungsi Tertentu Yang Kita Mau Kasih Ini Agak Banyak Di Sini Ini Met Kalau Kita Misalnya Bikin Quiz Matematika Pakai Karakter Itu Kita Pakai Ini Met Ada Disitu Penyumlahan Pengurangan Perkalian Sama Pembagian Berikutnya Ini Sama Yang Tadi Ini Yang Penting Juga Jauhan Muslim Sekalian Selain Kita Harus Mengetahui Fungsinya Masing-masing Perhatikan Bentuknya Juga Sama Kalau Kita Main Puzzle Setiap Kepingan Puzzle Harus Ketemu Sambungannya Tidak Mungkin Dia Kalau Bukan Sambungannya Baru Kita Pasang Tidak Sama Gambarnya Tidak Tersambung Seperti Ini Juga Kalau Kita Pakai Tinker Untuk Melakukan Programming Atau Kalau Mau Pakai Scratch Nantinya Setiap Blok Ini Akan Dapat Dihubungkan Cuma Kalau Bentuknya Sesuai Sama Dengan Yang Ini Yang Perintah Pertama Ini Coba Kita Lihat Gambarnya Saya Perbesar Dulu Ini Tersambung Masing-Masing Blok Setiap Blok Itu Harus Sesuai Sesuai Bentuknya Dan Diperhatikan juga Warnanya yang Menandakan Fungsinya Dia Oke Ini Latihan Ketiga Oh Ada Kayaknya Yang Terhapus Mungkin Tadi Coba Dibuka Itu Yang Tampilan Pertama Tadi Langsung Kita Tekan Play Apa Yang Terjadi Kalau Kita Tekan Play Yang Mana Yang Yang Mau Diulang Semuanya Semuanya Ya Petak Tukar Tuk Petak Keluar Keluar Oh Aduh Ada Jika Rekamannya Nanti Sekarang Coba Yang Ini Dulu Sebelum Kita Masuk Disini Sudah Dibuka Aplikasinya Jagan Muslim Sekalian Sudah Dibuka Sudah Kalau Sudah Dibuka Coba Yang Tampilan Tunggu Tunggu Kalau Sudah Disini Disini Coba Kita Langsung Tekan Yang Play Apa Yang Terjadi Ada Dia Dia Jalan 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 Sampai Di Ujung Sebelah Kanannya Kalau Sudah Sampai Sebelah Kanan Dia Terus Lagi Tindak Atau Dia Mutar Dia Mutar Mutar Ya Coba Tekan Yang Tanda Kotak Yang Stop Kenapa Dia Bisa Seperti Itu Karena Perintah Yang Ada Disitu Coba Coba Tekan Itu Yang Tunggu Tunggu Yang Ini Kelihatan Yang Tanda Di Atas Ini Aktor Coba Kita Lihat Disitu Apa Apa Saja Perintah Tunggu Sambil Kakak Lihat Juga Di HP Disitu Perintah Ada Disitu Kalau Yang Paling Atas Kita Mulai Dari Yang Orang Ada Tulisannya Gambar Play Terus Apa Sebenarnya Itu On Star Maksudnya Ini Kalau Ditekan Tombol Play Dia Akan Seperti Yang Dibawa Ini Perintah Ini Yang Warna Biru Biru Ini Dia Dikasih Posisinya Dia Kiri Kanan Nantinya Terus Dibawanya Ini Forever Forever Itu Artinya Selamanya Selamanya Sampai Nanti Ditekan Tombol Stop Ini Saja Yang Kita Pelajari Ini Saja Yang Kita Pelajari Yang Dasar Dasarnya Forever Ini Untuk Selamanya Nanti Disini 10 Pixels Jadi Dia Bergerak Sedikit Ini If On Edge Bounce Ini Kalau Dia Sampai Di Ujung Kembali Dia Dan Ditunggu Ini Titik 2 Second Jadi 0,2 Ini Harusnya Tidak Sampai Tidak Sampai 2 Detik Dia Kembali Ke Posisi Semula Kita Kembali Ke Latihan Yang Tarik Dulu Kita Kerja Dulu Beberapa Latihan Baru Kita Selesai Kandi Ada Berapa Menit Lagi Waktu Tersisa Berapa Menit Lagi Tinggal 15 Menit Lagi 15 Menit Lagi Latihan 3 Dan 4 Coba Ini Ada Latihan 3 Perulangan Perintah Coba Jalankan Perintah Ini Apa Yang Terjadi Caranya Kasih Perintah Sudah Jelaskan Tadi Yang Sebelah Kiri Itu Perintah Perintah Kita Cari Dulu Itu Yang Banyak Banyak Yang Paling Kiri Di Sini Kelihatan Yang Di Sini Kita Pilih Dulu Pilih Menu Disini Terus Kita Cari Disini Apa Yang Kita Mau Kasih Masuk Ini Yang Pertama Harus Yang Warna Warna Orang Muda Yang Harus Yang Paling Atas Kita Pilih Ini When When Aktor Tosh Jadi Kari Kari Yang Disentuh Bergeser 50 Pixel Oh Ini Berarti Ada Tambahan Karakter Ini Tambah Karakter Satu Caranya Menambah Ini Kayaknya Harus Download Ini Anunya Aktor Jadi Kita Cari Naga Naga Sudah Ada Naga Segala Macam Ini Kita Tambahkan Apple Apple Tetap Itu Yang Gambar Biru Karakter Suaranya Juga Ini Play Sound Jadi If Toshing Apple Ini Aktor Kita Sentuh Sentuh Bergerak Kalau Dia Kena Apple Play Sound Ada Suara Yang Kita Kasih Masuk Ada Nanti Pilihan Suaranya Terserah Suara Apa Disitu Ini Suara Kita Sendiri Direkam Tapi Jangan Di Dulu Kalau Sudah Sudah Ber Suara Ada Disini Turun Ini Maksudnya Dia Berputar Berputar Disini Berapa Derajat Ini Angkanya Bisa Diganti Misalnya Ini Move Moki Kasih 30 Mau 100 Pixel Boleh Ini Juga Turn Bisa Kita Kasih 90 Derajat Misalnya Berarti Dia Langsung Gelok Begitu 90 Derajat Sudah Dikerjakan Yang Ini Kalau Sudah Coba Di Screenshot Baru Kirim Di Grup Sama Tampilan Tampilan Yang Gambarnya Juga Tampilan Perintah Begini Sama Tampilan Gambarnya Tampilan Perintah Yang Ada Gambar Akturnya Sama Apel Siapa Tau Ada Yang Sudah Tambah Tambah Gambar Di Belakang Ini Masih Polos Tambah 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 Misalnya Dia Di Pinggir Sungai Bisa Seperti Ini Silahkan Sambil Dikerjakan Kalau Sudah Screenshot Ya Di Group Bisa Tampilan Merah Bisa Gius Tampilan QIS Bisa Lika Bisa Tampilan Gius Gius Tidak apa-apa sambil dikaca-kacaki Tidak apa-apa ya Tidak terbakar di HP Kalau dikaca-kacaki aplikasinya Yang penting aplikasi ini Janki buka Janki buka aplikasi yang lain Kenapa tidak bisa jalan Sudah Miki tekan tombol playnya Sudah Sudah berarti ada yang Salah dimasukkan barangkali ya Apa namanya itu Atau apelnya yang belum ditambahkan di situ Ada yang sudah berhasil Oke vision Nah kita lupa tadi Bisa di ini tanda tambah Yang tanda tambah di sini Di Tanda tambah Kita pilih Oh staf Dimana dapat apel Di sini saja Mana Yang mana staf Dapat apel Ini yang tanda tambah di sini Tanda tambah di sini Kita cari yang Kita cari yang pip Ada tulisan di situ pip Yang gambar burung berwarna kuning Sini Kita pilih ya Kalau ada di sini download Tidak apa-apa kita tunggu dulu downloadnya Kalau sudah muncul di apelnya Ada di sini apel Ada pohon Ada wortel Tapi saya tidak bisa dimakan apelnya Vision tadi sudah mengirimkannya Oh ini yang Tampilan awalnya ini ya Kalian seperti ini Nah itu yang Kalau dia jalan terus Baru kalau Sudah sampai di ujung Dia kembali Nah ini kita coba Bikin sendiri ini Terima kasih Maksudkan di video Tidak nanti Sedikit lagi waktu kita Sudah ada yang berhasil Vision sudah ya Oh ini Ada Vision Kak Fikri Sudah berhasil Dijalankan yang Di gambar tadi Gambar yang ini Kalau sudah coba Di screenshot Gambar ini ya Gambar yang Ada aktornya Coba ditekan lagi Itu yang gambar Paling atas di tengah Ini yang latihan empat Mungkin dicoba sendiri saja ya Nanti ini Insya Allah Kita kirimkan materinya Di grup Coba Vincent Anda soleh Vincent Bisa di screenshot lagi Nah yang ada aktornya Ada juga Soleh Al-Usaimin Sudah kirim Kak Fikri Oh iya Oh ini yang Belum Belum pakai apel ini Iya Ayo yang lainnya Bagaimana Ayo dicoba Ustaz Mencet burung yang Warna kuning itu Terus cari Gambar apel Di situ Iya Di situ Ada muncul yang Gambar apelnya Dia ul-hilmi Masya Allah Sudah ada juga Tapi belum Sepertinya belum Yang gambar disini ya Baru yang Gambar pertama Oke kalau Belum berhasil Sekarang Mungkin bisa Dicoba nanti ya Disini ada Langkah kerjanya Pokoknya ini yang kita Pilih dari menu yang tadi Yang kakak ceritakan Di menu sebelah kiri Ini Ahmad Fahri Sudah ada apelnya Oke Masya Allah Mana Ahmad Fahri bisa diaktifkan micnya Di mana dapat apel Ini sudah ada yang gambar apel ini Coba Iya Ustaz Gimana dapat apel Kenapa tidak ada Coba pilih Pilih lagi Yang Yang paling atas Tetap sudah bisa jalan Yang gambar apel itu kan Tuh Coba Playnya Yang play Yang play Tombol play Sudah Sudah Coba lihat Oke Coba dulu Kak Fikri Saya mau dengar Suaranya Ahmad Fahri Bolehkah Fikri Ya Silahkan Ya silahkan Ahmad Fahri Yang sudah dapat Tadi Menurutkan Kalau kena apel itu Nakasih keluar Ke suara Bang Betul sekali Kalau kena apel Dia bunyi Bang Apel Dan kalau Tidak kena Tidak kena apel Bistar Dimana tempat apelnya Seperti itu Ahmad Fahri Ahmad Fahri Dari sekolah mana Ahmad Fahri Dari sekolah mana Sekolah 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 Masya Allah Ini juga Fisena Sudah Ada juga ini Ada aktornya Ada juga yang Gambar apel Ustaz Ini sempat di play Kalau kita tekan-tekan Ini aktornya Dia akan jalan Kalau dia sudah dapat Apel Dia bunyi Bang Ya Ya silahkan Warna kuning itu langsung error Yang mana warna kuning Langsung error Yang play Bukan Yang jelas Kalau sudah dibuat Yang seperti Di gambar ini Dia sudah langsung Berjalan sesuai Dalam perintah Kalau kita tekan Tombol play Itu perintahnya Semua ini Apis Yang putar 93 derajat Begitu ya Bisa mungkin Dibantu Abi atau Umi ya Sekarang di lagi Berapa menit Ini waktunya Masih ada Sisi latihan keempat Tapi sepertinya 5 menit Berapa menit 5 menit terakhir 5 menit terakhir Kalau sudah Tombol play Apa lagi Ustaz Ini kan perintahnya Kalau aktornya disentuh Berarti sentuh Kita yang Karakter yang warna ungu Itu yang kita sentuh Apa yang terjadi Dia jalan kan Dia jalan Jalannya agak miring-miring Kalau ketemu Ujung layar Dia jalan terus Atau dia kembali Dia kembali ya Ustaz Bisa dikirimkan Gambarnya ini Gambarnya Oh iya Sekalian sebentar saja Saya kirimkan Materinya ya Supaya bisa dipraktekkan Di rumah Ya Soalnya waktu kita tinggal 2 menit Ini Afwan Kandi Ada Apa tadi yang mau disampaikan Ya Kak Fahri Mungkin masih ada Waktu sekitar 4 menit Siapa tahu Ada peserta Yang Yang bertanya Ya Bertanya secara Mungkin ayah Atau bundanya Boleh bertanya Oke silahkan Jagan muslim sekalian Yang mau bertanya Bisa ditanyakan Dari sekarang ya Waktu sekitar 4 menit Saya Muhammad Noval Ustaz Di mana ditemukan itu apa Ustaz Karena saya baru-baru sudah download Ah Muhammad Noval Jadi tadi Untuk karakternya Coba kita kembali sedikit dulu Ini dia Kita Tampilannya seperti ini ya Kita tekan tanda tambah Kalau sudah tekan tanda tambah Muncul yang ini Coba ini yang Yang ada warna kuning ini Kita pilih Nah disitu ada Apple Kalau ada ya Sudah ditekan ini Dan ada yang perlu di download Silahkan ditunggu dulu Ya Ditunggu dulu Tidak lama Muncul semua-semuanya Yang bisa kita masukkan Oh iya Ustaz Syukron Sudah kan Ya Ya silahkan Ada les Di sekolah Kalau di sekolah Ustaz setelah apa Diapain Tunggu satu-satu ya Kalau lesnya saya belum tahu ya Nanti insyaAllah Ditanya di sekolahnya Siapa tadi yang terakhir bertanya Ayah Coba sebut namanya Jaguan Muslim Yuki Yuki Iya Yuki Apa yang mau ditanyakan Yuki Aku Aku udah download kan empat kali Tapi tiba-tiba masih error Apa tulisan errornya disitu Kalau baru download Kalau baru download Coba dibuka dulu satu persatu itu Sampai kita Di menu yang ini Awalnya Nah ini dulu yang kita pelajari Apa yang terjadi nih Kalau kita tekan tombol play Sudah stop Baru kita Caranya menambah Karakter Ada tanda tambah disini Ini ada petunjuknya Ini tampilannya muncul Kalau ini yang dipilih Yang bagian atas Bagian atas Ini apa kegunaannya Ini yang sebelah kiri disini Ini ada yang kontrol Ada motion Dan sebagainya Nah disini Latihannya ya Sudah ada tadi beberapa yang hasil ya Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Kak Fikri Karena kita dibatasi Waktu Waktunya Ustaz Ini dia Apa saja yang bisa dipakai Mbak Lompat Tempatnya Contohnya laptop Bisa Kalau pakai laptop tadi Bisa Di Tinker juga Ya Kalau pakai laptop Bisa disini bukanya Ya pertanyaan terakhir ini ya Bisa dibuka disini Kita bisa buka di Google T-Y-N-K-E-R Muncul deh Di pencarian paling atas Kita buka disitu ya Pokoknya ini materinya Nanti saya kirimkannya Di grup jagaan muslim Ya Silahkan Nanti saya kembali Ya Sampai Oke Aku mau kirim Nggak bisa Nggak bisa Screenshot Ya Anak-anakku sekalian Mungkin Apa namanya Yang ingin bertanya nanti Nanti dikirimkan di Grup jagaan muslim Ya Karena Kak Fikri juga ada Di grup Nanti bertanya Dan insya Allah juga Materinya Akan dikirimkan di Grup Ya Sehingga Anak soleh semuanya Bisa Mempelajari Kembali materinya Dan bisa Diaplikasikan Dengan Di aplikasi Tinker Ya Dan kami Mengucapkan syukuran Jesak melohairan Kepada Kak Fikri Imamutakin Ya Bang Fik Yang sudah Memberikan ilmu Yang bermanfaat Buat kita semuanya Semoga Ilmu ini Kita bisa Kita aplikasikan Dalam Hidupan kita Sehari-hari Dan begitu banyak Anak-anak Yang kreatif Dalam Membuat aplikasi Tentunya Bermanfaat Dan Dan Kini juga Mengucapkan Kerajaan Kesak melohairan Kepada Yang sudah Menempatkan Waktunya Untuk Hadir Bermajelis Jadi Kesempat yang Terbahagia ini Semoga Ya Kita bisa Menyalurkan Bakat-bakat Kita bisa Mengasas Keterampilan-keterampilan Kita Sehingga Kita menjadi Orang-orang Yang berguna Anak soleh Yang Begitu Banyak manfaat Untuk orang Di sekitarnya Karena Terbatas Waktunya Di sini Sudah Jam 17 Lewat 50 Dan Hampir Maghrib Ya Kandi Mengucapkan Kembali Syukran Yatuh Lohairan Kepada Pemateri Dan Seluruh Pesertan Semoga Kita Semua Dalam Kadaan Sehat Dan Diberikan Keberkaan Dalam Kedepan Kita Sehari-hari Oke Dan Ada usulan Dari Ustadz Selamat Insyaallah Ada Kelanjutan Ini Karena Memang Materinya Menarik Jadi Insyaallah Kita Akan Insyaallah Usulkan Untuk Pelatihan Selanjutnya Dan Sehingga Anak-anak kita Juga bisa Lebih memahami Oke Kita tutup Ceremon Pada Kesempatan Bisa Bikin Backgroundnya Juga Nanti Oh iya Bisa Dipilih Dengan Sama Menunya Kalau kita Mau pilih Tambah Aktor Atau Karakternya Disitu Juga Ada Bagian-bagian Bawa Ada Disitu Pilih Backgroundnya Oke Cukup Dan Kak Fikri Sudah ada Lima Pesertai Dan Insyaallah Akan Diumumkan Di Grup Jaguan Muslim Jadi Ada Lima Pemenang Door Prize Insyaallah Akan Diumumkan Di Grup Jaguan Muslim Insyaallah Kita Tutup Pelatihan Kita Hari ini Dengan Membaca Doa Ke Faratul Majlis Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Muslim Silahkan Dicoba Masih-masih Sudah Didapat Fungsi-fungsi Dasarnya Dikembangkan Oke Oke Kita Siap-siap Untuk Salat Maghrib Di Nadu во Terima kasih.